Apakah benar jika sering dibuka tutup kondisi slip seperti itu akan merusak? Saya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Magissoft Computer Kali ini saya akan coba membahas Apakah benar jika laptop dikondisikan dalam kondisi slip terlalu sering Itu akan mengakibatkan laptop akan cepat rusak Keadaan slip pada laptop sendiri adalah sebuah keadaan di mana laptop sebenarnya masih nyala Tetapi dia menonaktifkan seluruh operasinya sehingga masuk ke dalam mode slip Sebenarnya laptop itu masih nyala ya Masih beroperasi Di sini saya coba memperlihatkan bagaimana kondisi slip itu terjadi Nah laptop ini masih dalam keadaan menyala Kemudian saya tutup secara paksa Seperti ini Maka laptop masuk ke dalam mode slip Perhatikan di sini lampunya akan mati Dan ada satu lampu yang kedip-kedip di sini Nah ini menandakan laptop slip Nah coba kita buka lagi Maka laptop akan otomatis nyala Seperti itu Seperti itu langsung menyala Sebenarnya benar nggak sih Atau apakah ini mitos Jika laptop sering dikondisikan slip itu Bisa menyebabkan laptop rusak Pada sebuah laptop terdapat sensor Yang ada pada motherboardnya Entah di mana sensor itu berada Kita bisa mendeteksi dengan Cara mencari magnet yang ada pada LCD Nah biasanya ada satu buah magnet Di antara frame LCD ini Sensornya akan terpengaruh oleh magnet tersebut Kita bisa menggunakan besi Untuk mencari posisi magnet tersebut ada di mana Untuk mendeteksi posisi sensor yang ada pada motherboard ini Kita bisa mencarinya dari ujung sini Kita cari Terus kita cari Biasanya ada magnet Ada magnet Nah disini teman-teman Disini ada magnetnya Tuh perhatikan besi ini langsung nempel Disini ada magnetnya disini Artinya sensor itu Berada di sekitar sini Karena laptop saat kita tutup Maka si sensor yang ada disini Akan mempengaruhi sensornya Dan Laptop akan memasuki Mode slip Jika kita buka Magnet akan menjauhi sensor Dan laptop Akan menyala seperti semula Ini bisa kita buktikan Dengan menaruh magnet di bagian sini Saya akan coba praktekkan menaruh magnet disini Di obeng saya ini ada magnet Kita coba menaruh magnet di bagian sini Apakah benar sensornya ada disini Kita lihat Nah perhatikan Laptopnya slip Masuk ke dalam mode slip Padahal laptop ini tidak saya tutup Ya jika ini saya lepas lagi Maka laptop akan menyala kembali Itulah fungsi dari sensor yang ada pada sistem motherboard Nah jika kita bisa melihat skema Pada sebuah sistem motherboard Kita perhatikan di bagian ini Ini adalah sensornya Yang ada di motherboard Nah ada Ada tiga buah kaki Satu dua dan tiga pada sensornya Nah di bagian kaki satu ini Terdapat tegangan setiga volt Lalu di kaki dua Jika di kaki dua ini ada tegangan tiga volt Artinya laptop itu dalam kondisi menyala Nah jika di kaki dua ini Tidak terdapat tegangan tiga volt Maka kondisi laptop tidak menyala Seperti itu Semua sistem motherboard Kebanyakan yang saya temui Itu memiliki sensor yang seperti itu Fungsinya untuk menonaktifkan Seluruh kerja Pada laptop ini Bagaimana sistem kerjanya Bisa kita perhatikan Saya singkirkan dulu laptopnya Nah disini Saya gambarkan Disini saya gambarkan Sensornya Kurang lebih memiliki bentuk yang seperti ini Memiliki tiga buah kaki Nah ini kaki satu Kaki dua Ya Kemudian ini kaki tiga Nah sistem kerjanya Bahwa Sensor ini Disini adalah ground ya Disini ground Nah di kaki satu ini Nah di kaki satu ini Dia memiliki tegangan tiga volt Di kaki dua ini relatif Saya buat tanda tanya Seperti ini Nah Jadi Seandainya Laptop dalam kondisi tertutup Dan sensor ini menerima Energi magnet Maka di kaki dua ini Tegangannya Akan menjadi 0 volt Sehingga memerintahkan Mikrocontroller Atau KBC Atau EC Embedded controller Pada sebuah laptop Itu menonaktifkan seluruh Menonaktifkan seluruh fungsinya Seperti itu Nah jika disini Sensornya tidak menerima Energi magnet Maka KBC akan Mengaktifkan seluruh Kerjanya Mengaktifkan seluruh Kerja Atau operasi Pada laptop tersebut Seperti itu Artinya Memang Sangat memungkinkan Sekali Sensor tersebut Rusak Akibat kita sering sekali Memainkan di bagian sensor Ini Seperti itu Kemudian Untuk cara memperbaikinya Sebaiknya teman-teman Memeriksakannya Kepada teknisi Laptop Yang teman-teman Percayai Karena untuk Menggarap Sensor ini Itu tidak Semudah yang teman-teman Pikirkan ya Atau Bisa Order kepada kami Untuk membeli sensornya Agar Laptop teman-teman Bisa Kembali Normal Seperti semula Sekian saja Informasi Atau Pembahasan Dari saya Dalam sisi elektronikanya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Channel ini Supaya channel ini Bisa berkembang Dan memberikan Informasi-informasi Selanjutnya Terima kasih Sudah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax